Hadis riwayat Hujaifah al-Yamani ia berkata, Orang-orang banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang kebajikan, sedangkan aku justru bertanya kepada beliau tentang kejahatan karena takut aku terjerumus melakukannya. Maka aku bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah mengalami zaman jahiliah dan kejahatan, lalu datanglah Allah dengan membawa kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebajikan ini nanti akan ada lagi kejahatan? Beliau menjawab, Ya, aku bertanya lagi, apakah setelah kejahatan itu datang lagi kebajikan? Beliau menjawab, Ya, tetapi banyak kekurangan. Aku bertanya, apakah kekurangannya? Beliau menjawab, akan ada suatu kaum yang mengikuti selain sunahku serta memberikan petunjuk dengan selain petunjukku, di antara mereka ada yang kamu kenal juga ada yang tidak kamu kenal. Aku bertanya lagi, apakah setelah kebajikan itu nanti akan ada lagi kejahatan? Rasulullah menjawab, Ya, kelak akan muncul para dai yang berada di muka pintu-pintu neraka Jahanam. Siapa yang menuruti panggilan mereka, akan mereka lemparkan ke dalamnya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami sifat mereka itu. Rasulullah menjawab, Baiklah, mereka adalah kaum yang kulitnya sama dengan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah perintahmu jika aku mengalami hal itu? Rasulullah menjawab, Tetap setialah kepada jemaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Aku bertanya, kalau mereka tidak memiliki jemaah serta pemimpin. Rasulullah menjawab, Maka jauhilah semua sekte-sekte yang ada itu meskipun kamu harus menggigit pangkal pohon sampai maut menjemputmu, kamu tetap demikian. Sahih Muslim nomor 3434 Terima kasih telah menonton!